Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya kembali lagi Teguh Firman Shah Kita bertemu kembali di New Story Republika Atau Republika New Story Bolok-balik jadinya nih Oke kali ini kita bersama dengan Redaktur Internasional Yayan Rostiani, selamat siang Mbak Yayan, Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Mbak Yayan Kali ini kita kembali membahas isu yang menarik Jika pekan lalu kita membahas Joe Biden Maka pada kali ini Kita akan membahas soal kudeta Myanmar Kita mengetahui bahwa Aung Satyuki Kembali berkonflik Dengan Myanmar, jika sebelumnya Dia pernah menjalani tahanan rumah Maka kali ini setelah dia mimpin Dia kembali dikudeta Oleh Myanmar, mungkin Mbak Yayan bisa menjelaskan sedikit duduk Perkara dari persoalan ini Mbak Yayan Kalau kita ingat itu kan Proses transformasi dan reformasi itu dimulai 2011-an ya Sebelumnya kan Aung Satyuki itu ditahan Tahanan rumah dan sekian lama itu sampai dua dekade kalau nggak salah kan Di situ militer sangat berkuasa Militer sangat berkuasa dan kemudian ada transformasi sipil yang tahun 2011 itu Aung Satyuki tiba-tiba bisa naik menjadi state counselor ya Kalau nggak salah Kemudian presidennya juga sipil Ini luar biasa Perkembangannya luar biasa Militer sebetulnya sudah agak disampingkan, dikepinggirkan Tapi sebetulnya masih bisa berkuasa Karena di parlemen itu ada aturannya Kalau nggak salah Militer harus menduduki berapa kursi gitu Kalau nggak salah 27% Kalau nggak salah Dan untuk meloloskan sebuah regulasi itu kan Harus membutuhkan berapa suara yang tidak mungkin Kalau tanpa dukungan militer Itu sebetulnya sudah militer Tapi kita bisa bilang separuh militer, setengah militer Kemudian Aung Satyuki itu kan tahun 1991 Mendapatkan hadiah Nobel Dia dianggap layak mendapatkan Nobel Pernamaian Dan sebagainya Dia dianggap sebagai ikon naik demokrasi Kemudian saat dia berkuasa ternyata Bayangan orang itu runtuh Karena terutama masalah rohingya Muslim rohingya itu Dia ternyata tidak banyak bersuara Tidak banyak membela hak-hak fungsi Bukan fungsi ya Warga rohingya Nah ini luar biasa Kemungkinan ya Kalau nggak salah sih Saya melihat mungkin dia sendiri sudah ada Ada kegelisahan Di sokoy aja nih ya Bisa jadi mungkin ini sebuah Yang dikhawatirkan oleh militer ini Jangan-jangan Aung San Suci akan keluar Akan menyampaikan pendapat Pendelaannya terhadap rohingya Padahal selama ini kan Ya berhasil Sejalan dengan militer Terkesan sejalan dengan militer Kalau kita lihat di Saya lihat kita Oke tidak kita berbicara soal rohingya Memang Menjadi suatu masalah yang Embasanya sampai saat ini belum terselesaikan Tapi Kalau kita lihat apa yang terjadi terakhir Dengan kemenangan partainya Aung San Suci Dengan 80% Kemenangan suara ya Dan militer tidak terima Dan terjadi Militer menduang terjadi suatu penyelewengan Dan menuduh Bahwa Aung San Suci berbuat curang Apakah ini sebuah bentuk konflik Yang sudah semakin nyata Sebuah puncak gunung es Yang sebetulnya sudah terjadi sebelumnya Mungkin Kelihatannya ini hal-alasan Kan kita lihat Di beberapa tempat Pemilu itu menjadi momen Untuk Menuding kecurangan Kemudian Menggulingkan penguasa Yang dipilih Ingat Mesir loh Ingat Mesir seperti itu Di Myanmar Mungkin ada Konflik yang memang sudah mendalam Jadi militer sendiri ternyata Tidak bisa menerima sepenuhnya Reformasi Sekarang kan sipil kan Yang berkuasa Separuh-separuh Sepisip Nah ini mungkin ada keinginan Untuk berkuasa kembali Kembalikan lagi ke hal yang Tapi saya pikir Mungkin itu merupakan Salah satu Masalah Karena mereka kan Populasinya lumayan besar Dan buat versi militer Tauhinnya bukan warga Myanmar Gitu kan Saya pikir mungkin Ini juga Ada Apa ya Kesadaran Panggilan dari Aung San Suci Mungkin Dia akan ada Menunjukkan perlawanan Atau mungkin ada Menunjukkan Perbedaan pandang Dengan militer Kemudian Pemilu ternyata Makin besar Hubungan rakyat Kepada Aung San Suci Dan ini dikhawatirkan oleh militer Bahwa suatu hari Dia akan berbusur Itu mungkin Ada ancaman Dalam hal ini Ada ancaman Bahwa suki Ada sebuah ancaman Yang tidak bisa Boleh dibiarkan Terus berkuasa Di Myanmar Begitu Bisa garis besar ya Mbak Ir Betul Betul Bisa dibilang begitu Karena Yang gain reputation International reputation Itu kan Aung San Suci Bukan militer Myanmar Orang mengenal Myanmar Karena Aung San Suci Jadi bisa jadi Karena Apa namanya Mungkin Kita gak tahu Berspekulasi Bahwa mungkin Terjadi sebuah Perubahan kebijakan Di Aung San Suci Terhadap rohingya Mungkin seperti itu Mbak Ir Apa yang terjadi Di sana ya Seperti itu Ada kemungkinan Tapi Tanda-tanda itu kan Mungkin bisa jadi Ini spekulasi lagi Nunggu Saat pemilu Saat dia mulai berkuasa Ya akan enak Si militer ini Mungkin Mungkin banget Bahwa militer ini Melihat Waduh Semakin terancang Satu hari militer Akan dihapus Benar-benar Kalau melihat dari Respon dari dunia Internasional Ini kan luar biasa Tekanan Amerika sudah mengecam Australia sudah mengecam Cina juga Merasa bahwa Ini harus disesaikan Secara damai Nah kira-kira Apa yang akan terjadi Kedepan Terusnya di Myanmar Apakah terjadi Sebuah yang namanya Negosiasi Atau mediasi Atau tetap Militer akan berkuasa Dan Apa namanya Menghadapi konsekuensi Sanksi dari Berbagai negara Nomor satu adalah Bagaimana Cina bersikap Karena selama ini Sekutu Myanmar itu Yang negara besar Satu-satunya kan Cina Karena Uni Eropa Kemudian Eropa Secara umum Amerika Australia Negara-negara besar lainnya Sudah pasti Mereka Mengharapkan demokrasi Di Myanmar Cina ini bagaimana Cina ini jangan lupa Dia salah satu Anggota tetap Di DKP Jadi resolusi apapun Tanpa diloloskan Oleh anggota tetap Walaupun semua Mayoritas Ya Tapi satu saja Anggota tetap Dari lima anggota itu No Say no Maka Maka tidak akan lolos Padahal Legally binding kan Kalau resolusi itu Apa yang akan dilakukan Oleh Cina ini Kalau Menurut Mbak Yai sendiri Apakah Dia akan bersikap Netral Kalau melihat pandangannya Terakhir kan Komentarnya bahwa Ingin menyelesaikan Persoal ini Sepertinya dengan damai Resolusi diantara Kedua belah pihak Apakah ini Bahasa ini Bahasa yang bersayap Dalam artian Cina tidak akan Mengecam militer Dan membiarkan militer Berkuasa Mungkin tekanan itu Akan ada Tetapi Tidak sampai Tekanan yang kuat Jadi kalau kita ingat Hegemoni yang berpengaruh Terhadap Myanmar Itu kan Cina Dibandingkan Amerika Amerika mau berbicara Seperti apapun Ada Cina di sebelahnya Di sebelahnya Myanmar Kelihatannya mungkin Kita berharap besar Bahwa Cina akan Lebih bijak Pendesak Reformasi Apalagi Cina ini Salah satu Mitra ekonomi Besar Buatnya Myanmar kan Jadi punya kekuatan Ini kita Goodwill dari Cina Political will Dari Cina Itu diharapkan Untuk bisa Reconciliasi Di dalam Myanmar Besar sekali Termasuk ASEAN Kalau respon dari Masyarakat sendiri Bagaimana dengan ini Apakah akan terjadi Sebuah gejolak Di internal Myanmar Sendiri Mbak Tapi jangan lupa Kalau sekeras Apa pun Menjolaknya Di dalam Negeri Myanmar Warganya kan Tidak Se Kelas menengahnya Tidak sekuat Di negara-negara lain Bahkan di Asia Tenggara Myanmar ini Termasuk yang Relatif Represif Dan baru 2011 Mereka Reformasi Belum terlatih Belum Terbiasa Dengan demokrasi Seperti Indonesia Sekuat apapun Indonesia Negara berkelau Kita banyak berharapkan Indonesia ini Jadi kalau kita ingat Ya gue Transformasi yang luar biasa Di Myanmar itu Dulunya kan kita sebut Indochina Saat bergabung dengan ASEAN Itu kan dulu Pas dia dapat Giliran ketua Sebagai ketua ASEAN Itu dilompat Karena menurut ASEAN Myanmar belum melayang Tunggu satu putaran lagi Jadi kalau lihat kan Seperti itu ya ASEAN sudah seperti itu Yang dulu-dulu itu Itu punya Oke Kira-kira Kita kembali lagi ke Sorry Ke Rohinya Apa yang terjadi kemudian Jika militer berkuasa Apakah Represif Akan lebih semakin Kencang Jika militer berkuasa Dibandingkan apa yang Terjadi Saat Angusakusuki berkuasa Ya Dihawatirkan seperti itu Karena mereka dianggap Stateless people ya Negara yang tidak punya Negara Warga yang tidak punya Negara Selama ini kan Kita ingat tahun 2000 2017 ya 2017 itu ada Military Operation Di Rahim Negara bagian Rahim Tempat Warga Myanmar Warga Rohinnya Berada di sana Itu sampai seperti itu Padahal ada State Consular Aung Sasuki Di pemerintahan Ada pemerintahan Situ Bagaimana kalau sekarang Military Pool Nah itu yang dikhawatirkan Adalah Akan semakin Represif Dan bagaimana nasib Dengan jutaan Warga Rohinnya Yang sekarang Ada di Bangladesh Mereka itu Pengungsi mereka Tidak bisa pulang Mereka takut pulang Dan tidak bisa pulang Ya mungkin Akan dicegah Untuk pulang Bisa jadi kondisinya Tidak dimungkinkan Karena Kepulangan mereka Kan harus sukarela Sukarela itu Bisa terjadi Kalau kondisi Di Yang mana yang sendiri Kondusif Nah kalau Kondisinya tidak Kondusif Bagaimana Mungkin mereka akan pulang Itu yang Jadi boleh disimpulkan Bahwa Kondisi Rohinnya Di Rahin Itu akan semakin Sulit ya Jika misalkan Dihawatirkan Dihawatirkan Akan semakin sulit Jika militer berkuasa Nah Satu pertanyaan lagi mungkin Bagaimana dengan Aung Sasuki ini Apakah dia akan Dibebaskan Atau akan tetap Dalam tahanan militer Ya Dihawatirkan sih Seperti dulu lagi Tahanan rumah Tahanan rumah Tahanan rumah Seperti dulu Kalau kita ingat Dulu kan sampai Benar-benar dikucilkan Dikucilkan Dan itu menarik dunia Al-Qahtiak Internasional Kita masih belum Tahu nih Goh Kita akan lihat lagi Tetapi dikhawatirkan Akan seperti dulu Karena di sejarah pun Sudah terjadi 15 tahun dia ditahan ya 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 80-an Oke Mbak Yan Terima kasih banyak Atas informasinya Kali ini di Republika New Story Kita membahas soal Myanmar Kudeta di Myanmar Dan Nanti kita akan Coba lanjuti Mungkin kalau ada Ya hal-hal lain Yang baru Kita akan coba Lanjut lagi Dengan New Story Kita yang terbaru Baik Terima kasih Dengan saya Teguh Pirmansa Dan pembicara kita Mbak Ieyen Resto Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!